Hai nah ini voice kondisinya on seperti apa selanjutnya Hai nah seperti ini ternyata yang bermasalah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama hai amparakula bagaimana kabar dari teman-teman pemirsa semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya serta dikabulkan segala hajatnya pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi buat teman-teman yang kapisen promo C2000 yang mengalami ketika tidak dihidupkan ini seperti ini tidak bisa muncul board tapi langsung on off on off seperti ini seperti ini ya nah on ini nanti akan off lagi secara nah seperti ini ya hidup mati hidup mati seperti ini kendalanya ini tidak bisa masuk di board logonya atau masuk di menunya langsung mati langsung mati nah seperti ini coba kita cek nah lanjut di tutorialnya kita coba cek di mainboardnya ini lanjut kita coba cek di mainboardnya ini kita lepas dulu ya mainboardnya kemudian kita cek selanjutnya kebetulan saya ini ada mainboard yang tidak terpakai atau liat rusak mati total di receiver yang sama sengaja tidak saya pasang dulu untuk bautnya kemudian kita langsung tes menggunakan mainboard yang lain ini yang tadi ya yang bermasalah tadi ini selanjutnya kita coba masukkan dengan menggunakan power supply nah ini kondisinya on seperti apa selanjutnya seperti ini ternyata yang bermasalah di ininya mungkin dari tombolnya ini bermasalah karena konslet mungkin ya nanti coba kita cek jadi permasalahan di mainboard dan ini bisa diatasi permasalahannya mungkin karena konslet atau error di mainboardnya coba kita cek dulu mainboardnya ya yang telah kita bongkar tadi langsung kita pasang tanpa ini tanpa menggunakan tempatnya ini mungkin tempatnya atau memang yang apa permasalahannya coba kita cek dulu semoga ini berhasil ini sudah nyala on oh masih tetap berarti yang bermasalah disininya ya di tombol on off nya sini ini error jadi memang sudah bermasalah kita lanjut kita pasang kembali yang telah kita ganti tadi lanjut kita cek di TV nya nah langsung muncul ya di TV langsung muncul seperti itu decorder tidak menerima sinyal nah ini perlu kita program terlebih dahulu agar sinyalnya muncul nah langsung muncul coba kita cek cek dulu kondisinya seperti apa oh ini masih berhamburan ya banyak siaran-siaran yang bukan dari Capisen tapi ada di sini ini perlu kita kita eksekusi kita perbaiki dan kita program ulang masih ada ya paket-paketnya masih lengkap masih bisa semua ini berarti masih baru kondisinya kan tetapi bermasalah di main bot nya lanjut ke programnya saya coba hapus dulu di daftar siaran di sini untuk Capisen Bromo C2000 ini ketika ingin menghapus siaran masuk di menu kemudian peralatan nah peralatan kemudian kita cari kita pilih di hapus semua channelnya nah kita hapus untuk menghapus pasti akan memasukkan sandi sandinya yaitu kosong 4 kali kosong 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 nah kalau belum diganti ya ini apa sandi standar bawaan dari Capisen anda ingin menghapus anda yakin untuk menghapus ya nah ini sudah tidak ada lagi untuk siarannya ini terlalu banyak satelitnya saya rampingkan dulu satelitnya kita hapus kita sisakan 2 satelit telkom 4 apabila sudah muncul tanda silang untuk menghilangkan tanda silang yaitu menggunakan tombol kuning ya hapus nah ini silangnya hilang kemudian exit untuk menyimpan yaitu untuk menghapusnya nah sudah terhapus kemudian lanjut ke daftar tp nya daftar tp nya menggunakan tombol sat nah ini tombol sat kita cari di remote nya ini tombol sat sat kita cari dulu tombol sat keterangan sat oh ini di bawah tombol navigasi ke kanan ini ada tulisan sat oke nah ini untuk daftar tp nya daftar tp masih asli bawaan kita hapus semua dulu agar update untuk siarannya siarannya hapus tambah lagi kita tambahkan di transponder kapisen nya biasa seperti video-video yang kemarin sama menambahkannya nah ini daftar tp nya 3860 31.000 vertikal simpan untuk transponder yang kedua 4060 31.000 vertikal simpan ini sudah ada semua untuk daftar tp dari kabisen yaitu dua ini ya kemudian input input untuk pilih semua input nah selanjutnya tombol biru cari tadi ada temen yang menanyakan lewat WA pencariannya yang muncul cuma dua siarannya karena dua siaran itu yang jenis FTA jadi untuk pencarian dari transponder kapisen seperti ini hanya FTA tidak cari channel tv cari nah sudah muncul semua oke nah semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat dan memberikan solusi buat temen-temen yang tadinya mengalami kerusakan di kapisen Bromo C2000 nya yaitu tidak bisa masuk ke menu jadi hanya muncul kerusakan ketika dihidupkan on kemudian off lagi nah ini seperti itulah anunya mengatasinya yaitu diperbaiki main botnya atau diganti apabila temen-temen ada next video dari EM Parabula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh